Intro Denny Sirikar Has Rizal Ramli Dia nantang dan kuar-kuar pas dijabanin dia pula yang batalkan Oh no Setelah rame, tanda pagar dukung depan RRPS Luhut Di laman trending topik Twitter muncul pula tulisan batal hadiri debat Jika ditelusuri netizen bersuara terkait pemberitaan media daring Dimana Rizal Ramli batal hadir debat dan menyebut tantangan Luhut ngawur Pegiak media sosial Denny Sirikar pun juga mengomentari terkait batalnya Rizal Ramli dalam debat Has at Rizal Ramli Dia yang nantang, dia yang kuar-kuar Pas dijabanin beneran Dia pula yang batalkan Niatnya emang cuman supaya diliput media aja Post power syndrome Tulis at Denny Sirikar 7 di Twitter Politis Partai Demokrat Ferdinan Hutah yang juga memberikan emoji tertawa dan berkomentar Belum debat sudah kalah Tulis at Ferdinan yang 3 di Twitter Seperti diberitakan, ekonom Rizal Ramli menyatakan tidak akan hadir dalam perdebatan yang Jadwalnya diubah oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Dari yang sebelumnya hari ini menjadi 24 Juni 2020 Ya enggak lah, Rizal Ramli tidak akan hadir Itu mah ngawur, keputusan sepihak Katanya dilansir kompas Namun mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Kusdur Adi Masardi Menuturkan bahwa Rizal Ramli bersedia debat tentang ekonomi Dengan tim kepemerintahan Presiden Joko Widodo Soal debat ekonomi tim pemerintahan Joko Widodo Bank RR dan Ramli Rizal sudah serahkan bandap ke teman-teman Prodem Kalau Minco Maafes ngajak Bank RR diskusi minta masukkan Enggak usah ngundang Better searching Google Banyak gagasan RR yang oke dan orisinal Tinggal comot Kicau Adi menggunakan akun Twitter Adi Masardi Rizal Ramli pun sudah berkomentar terkait debat tersebut Bahkan dia bernazar akan berhenti mengkritik pemerintah Kalau kalah dalam debat Sementara kalau menang Rizal Ramli minta tim ekonomi Presiden Jokowi mundur Jurus double capret Kalau Rizal Ramli kalah dia tidak akan mengkritik pemerintah lagi Sementara kalau RR Sapaannya menang dia minta tim ekonomi mundur Kicau RR menggunakan akun AdRamli Rizal Pada pukul 8.00 WIB hari ini lebih dari 7.000 warganet Menggunakan tagar tersebut Namun memasuki pukul 09.00 WIB Tagar dukung debat RRPS Luhut seakan lenyap dari Twitter Berdasarkan informasi yang dihimpun akurat.co Debat akan dilakukan oleh ekonom Rizal Ramli Dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Salpanjaitan Debat berkaitan dengan utang luar negeri Ada warganet yang mengatakan bahwa debat akan digelar pada Rabu 24 Juni 2020 Ramli tagar dukung debat RRPS Luhut Rizal Ramli kalau kalah tidak akan kritik pemerintah lagi Tagar dukung debat RRPS Luhut populer di Twitter regional Indonesia Sejak Rabu 10 Juni malam hingga Kamis 11 Juni pagi Pada pukul 08.00 WIB lebih dari 7.000 warga menggunakan tagar tersebut Namun memasuki pukul 09.00 WIB Tagar dukung debat RRPS Luhut seakan lenyap dari Twitter Demikian Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.